Ibu mereka dinyatakan meninggal dunia bersama dengan kandungan berumur 8 bulan yang sedang dikandung Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang mengaku tentang mystery Di video kali ini kita akan membahas kasus yang lagi-lagi membuat kita berpikir seribu kali Karena di video ini kita sadar bahwa kita gak pernah tahu apa yang ada di pikiran seseorang Gak peduli seberapa dekat kita dengan orang itu, seberapa kenal kita dengan orang itu, kita tetap gak tahu apa yang ada di pikiran mereka Seperti Charlie Brandt, seorang insinyur sukses yang dikenal kalem dan sangat sopan Disebut-sebut sebagai suami idaman yang akhirnya sisi gelapnya terungkap setelah 3 dekade Langsung saja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap Florida Keys adalah serangkaian pulau yang tergeletak-tergeletak, yang terletak di bagian tenggara Florida Dari selatan Miami menuju Teluk Meksiko, di mana ada beberapa pulau yang tak berpenghuni Karena terletak di antara Samudera Atlantik dan Teluk Meksiko, pulau-pulau ini sangat rentan dihantam badai Karena ketinggian permukaan yang sangat rendah Di pulau ini, tepatnya di Big Pine Key, sebuah daerah yang kecil, tinggal sepasang suami istri Brandt Suami yang bernama Charlie dan istri yang bernama Teresa Sehari-harinya, Charlie yang berumur 47 tahun bekerja sebagai insinyur pembangunan Meskipun sudah menikah selama 15 tahun, Teresa dan Charlie memutuskan untuk tidak memiliki anak Pernikahan Charlie dan Teresa disebut-sebut sebagai pernikahan yang diidam-idamkan orang-orang di sekitar mereka Mereka jarang berantem Charlie dan Teresa setiap harinya selalu membuat bekal makan siang untuk satu sama lain Karena mereka percaya bekal makan siang harus dibuat oleh orang yang sangat menyayangi mereka So so sweet itu guys Bahkan Charlie tidak pernah terlihat marah dan Teresa disebut-sebut sebagai perempuan paling beruntung di dunia Suatu hari, di tanggal 2 September 2014, badai topan Hurricane Ivan kategori kelima yang berbahaya dan bisa merobohkan rumah menghantam pulau mereka Untungnya, keponakan Teresa yang bernama Michelle Jones menawarkan Teresa dan Charlie untuk mengungsi ke rumahnya selama badai berlangsung Michelle Jones berumur 37 tahun dan merupakan anak perempuan dari adik kandung Teresa Hubungan antara Michelle dengan Charlie dan Teresa memang sangat dekat Charlie dan Teresa setuju untuk mengungsi ke rumah Michelle di Orlando Dengan mobil pribadi mereka, Charlie dan Teresa mengemudi selama 5 jam hingga akhirnya sampai ke rumah Michelle Dan semuanya aman Setiap harinya, Michelle dan ibu kandungnya, Mary Lou, selalu telponan untuk tanya kabar Yang berarti Mary Lou adalah adik dari Teresa Gue harap kalian gak bingung Di telpon ini, Mary sering nanyain gimana keadaan mereka Apa kabar Teresa, apa kabar Charlie Dan hampir selalu setiap hari semuanya baik-baik saja Teresa dan Charlie masih mengungsi sampai badai berlalu Lalu beberapa hari kemudian di tanggal 13 September Michelle mengundang temannya yang bernama Lisa untuk datang ke rumah setelah jam makan malam Tapi tiba-tiba Michelle menelpon Lisa dan bilang Lisa, kayaknya kamu jangan kesini dulu deh Tante Teresa dan om Charlie lagi berantem Mending nanti aja kamu main ke rumah, jangan hari ini Jadi, Lisa gak jadi main ke rumah itu di tanggal 13 September malam Nah, tapi semenjak telpon tadi Michelle, Teresa, Charlie, satu pun dari mereka gak ada yang bisa dihubungi Mary, ibu kandung Michelle, mencoba menelpon Michelle beberapa kali Tapi gak pernah dijawab dan Michelle gak pernah nelpon balik Sehari ditunggu, masih gak ada kabar Dua hari ditunggu, gak ada kabar Akhirnya di hari ketiga, Mary menelpon dua sahabat baik Michelle Yang bernama Lisa dan Debbie Untuk langsung mengecek ke rumah Michelle Kalau kalian ingat, ini Lisa yang harusnya pergi ke rumah itu di tanggal 13 September Tapi gak jadi Nah, datanglah Lisa dan Debbie ke rumah Michelle Begitu mereka stop di depan rumah Michelle Mereka udah bisa ngeliat ada mobil Michelle dan mobil Charlie Dan mereka langsung tahu harusnya di rumah ada orang Mereka ketoklah pintunya berkali-kali Gak dijawab Mereka panggil Gak ada jawaban Jadi akhirnya, Lisa dan Debbie ngintip-ngintip dari jendela Awalnya dari jendela ruang tamu Gak bisa kelihatan apapun, diketok juga gak ada jawaban Mereka mencoba ke jendela kamar Tetap sama aja, gak ada jawaban, gak ada yang bisa dilihat Dan akhirnya Lisa jalan ke bagian belakang rumah Dimana ada pintu di bagian garasi yang semuanya terbuat dari kaca Dan disitulah Lisa melihat tubuh Charlie tergantung dari langit-langit Lahirnya diikat dengan sepre kasur atau sepre tidur Yang mana yang benar, pokoknya sepre Dan Lisa langsung menjerit, langsung menelpon polisi Begitu polisi datang, mereka langsung bisa masuk ke dalam rumah Dan disitu mereka menemukan jenazah Teresa Tersungkur di atas sofa dengan tujuh luka tusukan di bagian dada Nah, polisi tahu ini pasti harusnya ada Michelle Jadi mereka naik ke lantai atas, ke kamar utama Michelle Dan begitu polisi masuk ke dalam kamar, mereka semua langsung lari keluar Muntah-muntah Karena pemandangan yang mereka lihat di dalam kamar Michelle Sangat disturbing Di atas kasur, jenazah Michelle berhamburan Kepalanya dipotong dan ditegakkan di atas kasur Badannya ditaruh di samping kepala Dan isi-isi organ dalam Michelle ini udah terburai-burai guys Bahkan jantung Michelle hilang entah kemana Lisa dan Debbie teriak dan mereka gak habis pikir Siapa yang bisa melakukan tindakan yang sangat brutal ini Menghabisi tiga orang dewasa di dalam rumah sekaligus Dengan kondisi yang bener-bener na'udzubillah min zalik Tapi bagi polisi ini bukan sebuah pertanyaan Rumah ini terkunci dari dalam Gak ada tanda-tanda penyusupan Terlihat jelas bahwa Michelle dan Teresa sama-sama dibunuh Tapi Charlie gak dibunuh Charlie sebenarnya bunuh diri Dan polisi yakin Charlie lah yang menghabisi Michelle dan Teresa Baru memutuskan untuk gantung diri Semua orang tentu aja gak percaya dengan hasil investigasi polisi Gimana bisa Charlie yang begitu menyayangi istrinya Charlie yang terkenal sangat sopan Charlie yang sangat kalem Melakukan perbuatan yang sangat brutal kayak gini Bahkan semua anggota keluarga Terry percaya Charlie gak mungkin pelakunya Tapi menurut polisi Crime scenenya terlalu rapi Cara Charlie menghabisi Teresa dan Michelle ini sangat-sangat teratur Seolah-olah sudah terbiasa Polisi yakin Charlie pasti punya rekam jejak kriminal Charlie pasti pernah melanggar hukum Charlie gak mungkin warga baik biasa Tapi begitu polisi memeriksa catatan rekam background Charlie Mereka gak melihat apapun Catatan Charlie bersih Gak sekalipun melanggar hukum Nah di tengah-tengah kebingungan ini Akhirnya kakak kandung Charlie yang bernama Angela Maju dan memberitahu polisi tentang sesuatu Angela bilang Kalian jangan bingung Adikku memang seorang pembunuh Tapi kalian gak akan pernah menemukan catatan kriminalnya Akhirnya rahasia kelam yang coba ditutupi pada tahun 1971 Kembali terbuka 3 Januari 1971 Keluarga Bran yang baru saja menonton televisi Masing-masing kembali ke kamar mereka untuk tidur Angela yang saat itu masih berumur 15 tahun Tiba-tiba mendengar suara teriakan ayahnya dari lantai atas Ayahnya berteriak Charlie! No! Charlie! Lalu bunyi tembakan terdengar berkali-kali Angela langsung berlari masuk ke dalam kamar orang tuanya Dimana dia melihat ayahnya sudah tertembak Dan Charlie sedang menembak ibunya berkali-kali di dalam bathtub Begitu Charlie melihat Angela Charlie langsung menodongkan pistolnya dan bunyi klik Tapi pelurunya gak keluar Angela langsung lari Dia langsung peluk Charlie Dan Angela langsung teriak I love you Charlie! I love you! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Disitu mereka lumayan berantem lah Tapi akhirnya Tiba-tiba Charlie kayak berhenti dan Seolah-olah baru sadar Dia nanya ke Angela Hah? Aku habis ngapain? Angela waktu itu sebenarnya takut setengah mati Tapi dia masih mikirin dua adiknya yang tidur di kamar sebelah Adiknya yang masih kecil-kecil Angela takut Charlie akan menembak dia dan dua adiknya juga Jadi Angela langsung nenangin Charlie Gak apa-apa Charlie gak apa-apa Aku sayang kamu kok Kamu gak apa-apa Nanti aku bantuin Kamu tenang ya Kamu tenang Jadi akhirnya begitu Charlie tenang Angela menyuruh Charlie untuk ngambil dua selimut untuk adik-adik mereka Dan disitu Charlie sebenarnya takut Tapi Angela bilang Aku janji Aku bakal bantu kamu Kamu ambil selimut Dan disitu Charlie bilang Oke Angie kamu janji ya Kamu janji ya Dan Charlie itu jalannya mundur ke belakang guys Dia sambil ngeliatin Angela Dia mundur Dia mundur Dia mundur Dan begitu Charlie jauh di ujung Angela itu langsung lari keluar rumah Langsung ngetok pintu tetangga Dan minta bantuan Untungnya tetangga langsung membuka Dan disitu Charlie langsung berjerit Dan mengaku dia baru saja membunuh kedua orang tuanya Ibu mereka dinyatakan meninggal dunia bersama dengan kandungan berumur 8 bulan yang sedang dikandung Tapi ajaibnya ayah mereka masih terselamatkan karena cuma ditembak satu kali Dan karena Charlie masih berumur 13 tahun saat kejadian ini terjadi Dia tidak dimasukkan ke penjara Melainkan dirawat inap di rumah sakit jiwa Sorry bukan dirawat inap tapi dikirim ke rumah sakit jiwa Semua psikolog dan psikiater yang memeriksa Charlie Tidak menemukan apapun yang aneh dari anak ini Charlie... Normal Setahun kemudian ayah mereka meminta Charlie untuk dibebaskan Dan karena Charlie berperilaku baik selama satu tahun Akhirnya dia dibebaskan dan tinggal kembali bersama keluarganya Kejadian ini juga tidak dicatat di catatan kriminal Charlie Dan terbukti Charlie tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat normal Jadi orang-orang percaya apa yang terjadi di tahun 1971 adalah sesuatu yang entah kesurupan atau entah Charlie mungkin gak sadar saat melakukannya Kasus pembunuhan ini juga ditutup rapat-rapat sebagai rahasia keluarga yang cuma diketahui oleh orang-orang tertentu Bahkan dua adik Angela dan Charlie tidak tahu apa yang terjadi pada ibu mereka dan mengira ibu mereka meninggal karena kecelakaan Bagi Angela yang trauma ini adalah sesuatu yang gak bisa dia lupakan Meskipun dia sayang dengan Charlie, meskipun dia sudah memaafkan Charlie Tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia takut Charlie dekat-dekat dengan anaknya Bahkan kalau Charlie menginap di rumahnya dia selalu mengunci pintu semua kamar Dan setelah mendengar cerita dari Angela, polisi langsung lirik-lirikan Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Charlie Setelahnya, polisi memeriksa kediaman rumah Teresa dan Charlie di Big Pine Keys Dimana mereka menemukan ada banyak buku anatomi kedokteran Lengkap dengan kliping-kliping koran tentang jantung Yang lebih seram, di belakang pintu kamar tidur mereka Ada tempelan poster besar yang merupakan poster anatomi tubuh wanita Padahal Teresa dan Charlie sama-sama gak bekerja di bagian ilmu kedokteran Ataupun apapun yang menyangkut tentang kesehatan Dan di dalam komputer Charlie ditemukan riwayat pencarian internet yang bertuliskan Nekrofilia, snuff film, foto autopsi wanita Yang gue yakin gak ada orang normal di luar sana yang mencari-cari kata-kata ini Nekrofilia, uh Charlie juga ternyata langganan majalah Victoria's Secret Dan kebetulan panggilan sayang Charlie ke Michelle adalah Victoria's Secret Teman kantor Charlie bersaksi, di kantor Charlie seringkali menyebut-nyebut nama Victoria Dan seolah-olah terobsesi dengan Michelle yang dia sebut dengan Victoria's Secret Yang tentu aja sebagai seorang paman gak wajar Dan akhirnya insiden inilah yang menjawab semuanya Polisi juga menemukan buku harian Teresa Yang dimana di dalamnya ditemukan tulisan Teresa yang menulis Hari yang aneh, Charlie gak pulang semalaman Charlie pulang jam 3 malam Seolah-olah Teresa menaruh curiga dengan aktivitas Charlie Pernah juga suatu hari Teresa curhat ke mantan suami Angela yang bernama Jim Meskipun Jim dan Angela sudah bercerai Charlie tetap akrab dengan Jim Dan hal inilah yang membuat Teresa minta pendapat Jim tentang sesuatu yang mengganggunya Teresa minta pendapat Gimana ya kira-kira kalau aku ngelaporin Charlie ke polisi? Jadi ceritanya suatu hari Teresa pulang ke rumah Dan gak sengaja melihat Charlie berlumuran darah Teri nanya, wah ada apa nih? Dan dijawab oleh Charlie, biasa abis mancing ikan Jim yang mendengar cerita ini bilang Ya memang biasa lah, namanya juga abis mancing ikan, pasti kena darah ikan Nah dijawab oleh Teresa Masalahnya di rumah itu gak ada ikan satu pun Dan baru aja ada jenazah korban mutilasi yang ditemukan di tempat pemancingan Tolong aku Jim, apa yang harus aku lakukan? Aku takut Charlie pelakunya Aku curiga, aku takut, apa yang harus aku lakukan? Dan entah kenapa Jim malah menyuruh Teresa untuk tidak melaporkan Charlie ke kantor polisi Karena bisa jadi laporan ini akan menghancurkan pernikahan idaman mereka Jadi akhirnya Teresa batal melapor ke polisi Gak tau kenapa Jim malah membela Charlie disini Padahal Angela pernah cerita ke Jim bahwa ibu mereka dibunuh oleh Charlie Sedangkan Teresa, ternyata Teresa gak tau sama sekali guys soal cerita pembunuhan ini Jim dan Angela kira Teresa sudah diberitahu oleh Charlie Tapi menurut keluarga Teresa, mereka yakin 100% Teresa gak tau tentang masa lalu Charlie Karena kalau Teresa tau, Teresa pasti cerita Teresa gak pernah gak cerita ke orang tuanya tentang apapun Cara Charlie yang menghabisi Teresa dan Michelle dengan sangat rapi, sangat brutal Membuat polisi yakin mereka harus mengadakan investigasi besar-besaran Pembunuhan ini pasti bukan pembunuhan pertama Charlie dan pasti ada korban lain Jadi polisi langsung membuka file-file dokumen kasus-kasus mutilasi yang belum terungkap Ingat jenazah wanita yang termutilasi yang dicurigai oleh Teresa bahwa itu adalah perbuatan Charlie? Polisi konfirmasi guys bahwa korban itu sangat mungkin merupakan korban Charlie Dugaan Teresa benar Ada juga jenazah Darlene Toller yang ditemukan tanpa kepala dan jantung Yang juga dikonfirmasi oleh polisi adalah perbuatan Charlie Dan sebenarnya ada 26 kasus mutilasi lain yang dipercayai merupakan perbuatan Charlie Tapi masih dalam investigasi Belum bisa terkonfirmasi Kisah kejahatan Charlie dimuat di dalam buku The Invisible Killer, The Monster Behind the Mosque Yang juga menampilkan dua korban lagi yang kemungkinan besar merupakan korban Charlie Tapi masih belum terkonfirmasi oleh polisi juga Pertanyaannya, kenapa Charlie bisa menjadi pembunuh yang sangat brutal? Apakah Charlie memang dilahirkan dengan jiwa yang jahat? Atau ada sesuatu yang membuat Charlie menjadi orang yang jahat? Di buku yang tadi gue bilang, ada dugaan bahwa Charlie kemungkinan berubah menjadi jahat Karena didikan orang tuanya yang terlalu keras Karena kedua orang tuanya berasal dari Jerman Dan waktu itu lagi ada Nazi Sehingga pada akhirnya Charlie menjadi laki-laki yang brutal Tapi jawaban teka-teki, kenapa dan apa yang membuat Charlie menjadi pembunuh berantai Sudah dibawa Charlie ke liang kuburnya Sampai disini dulu cerita kita pada kali ini guys See you all in the next video Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja Please, please, please stay at home, stay safe, and stay alive Sub indo by broth3rmax